Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Kimi ID Channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kimia kelas 11 semester 2 Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Di bagian ke-8 ini ada 5 soal yang akan kita bahas Nomor 36 sampai nomor 40 Semoga bagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia Marilah bersama-sama kita simak pembahasan soal-soal kimia Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Bagian ke-8 Nomor 36 sampai nomor 40 Jangan lupa like, subscribe, dan buatan komen Terima kasih telah menonton video terbaru dari channel Kimi ID Oke, kita mulai dengan mencari rumus KSP-nya Oke, untuk PBCR4 Ini kita bolehkan menjadi PB2 plus gring Dan CR12 42 Min Ini es Ini es Ini es Ini es Tiga, untuk Rumus KSP-nya Ini adalah konsentrasi PB2 plus Kali CR14 4 2 min sehingga ini S S untuk KSP nya sehingga KSP nya S kuadrat untuk mencari S nya ini adalah akar KSP untuk KSP nya kita masukkan disini akar 1,8 x 10 min 14 ok, akar 1,8 adalah 1,3 x 10 min 7 ok, jadi untuk konsentrasi CRO 4 ini adalah S sehingga untuk S nya 21,3 ok, bila jawaban A selanjutnya nomor 37 jika pada suhu tertentu kelarutan PBI 2 1 x 10 min 4 maka KSP PBI 2 adalah oke, kita kita ulehkan lebih dahulu PBI 2 menjadi PBI plus P2 plus plus 2 ini S ini S ini S ini S kita untuk rumus KSP konsentrasi PBI 2 plus kali konsentrasi I min di 2 S angkat 2 kita masukkan ini S 2 S kuadrat untuk rumus KSP nya ketemu 4 S bangkat 3 sehingga bisa ditentukan KSP nya dengan memasukkan kelarutan ini oke 4 kali 10 min 4 angkat 3 oke ketemu 4 kali 10 angkat min 12 ini untuk harga KSP nya selanjutnya nomor 38 sebanyak 0,7 gram BA F2 MR 1,75 melarut dalam air murni membentuk 2 liter larutan jenuh mata KSP BA F2 adalah oke disini kita cari dulu konsentrasinya untuk M sama dengan mol per volume untuk molnya bisa kita 0,7 per 175 dibagi 2 oke untuk konsentrasinya ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dengan untuk mencari KSP nya kita tentukan itu rumus KSP nya jadi BA 2 BA 2 plus plus 2 F min ini S ini 2 S sehingga untuk rumus KSP nya bisa kita untuk konsentrasi BA 12 kali konsentrasi F min angkat 2 ini S ini 2 S kuadra tidak ketemu 4 S pangkat 3 oke dari sini bisa kita hitung kita masukkan untuk kelarutannya untuk melitung KSP KSP sama dengan 4 kali S di S nya sudah kita hitung 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 oke ini 4 ini 8 kali 10 pangkat min 9 ini ketemu 32 kali 10 pangkat min 9 atau 3 2 kali 10 pangkat min 8 oke pilihan jawabannya adalah yang C berikutnya nomor 39 dalam 100 cm kubik air dapat larut 1,16 mg mg mgh2 2x mr58 harga KSP dari mg 2x adalah oke ini kita hitung dulu untuk konsentrasinya jadi m mol per volume untuk molnya sendiri nah ini untuk 100 cm kubik ini sama dengan 0,1 liter oke kita masukkan nah ini kita jadi aligram 1,16 kali 10 pangkat min 3 1,16 kali 10 pangkat min 3 per 58 per volumenya 0,1 disini bisa diketahui konsentrasinya 2x 10 pangkat min 4 sehingga untuk mencari KSP nya mg ok kita buat rumusnya dulu mg OH 2x mg 2 plus plus 2 OH min ini S S ini 2 S sehingga untuk rumus KSP bisa kita tentukan konsentrasi mg 2 plus dikalikan konsentrasi UH min pangkat 2 ok ini S ini 2 S kuadrat sehingga ketemu 4S pangkat 3 ini itu rumus KSP nya nah setelah kita tahu rumus KSP nya kita masukkan konsentrasi nya jadi 4 kali S 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3 ini 4 ini 8 10 pangkat min 12 16 oke temu 32 kali 10 pangkat min 12 kita sederhanakan jadi 3 2 kali 10 pangkat min 11 oke yang yang T yang B selanjutnya nomor 40 kelarutan Mg OH dalam Na OH 0,1 dengan KSP Mg OH 2 kali 1,8 x 10 11 adalah kayak kita itu kita lihat dulu Na OH ini Na plus dan OH min konsentrasinya 1 0,1 0,1 ini juga 0,1 nah kita tumpukan dulu untuk SP Mg OH 2 kali menjadi Mg 12 plus 2 OH min sehingga untuk kSP bisa kita masukkan Mg 12 kali OH min pakat buat SP kita masukkan 1,8 kali 10 pakat min 11 Mg nya S OH nya bisa kita masukkan dari sini di konsentrasinya ini kita masukkan 0,1 atau 10 pangkat min 1 sehingga untuk kelarutannya bisa ditentukan 1,8 kali 10 pangkat min 11 per 10 pangkat min 1 untuk S nya jelas 1,8 kali 10 pangkat min 10 oke dan jawabannya adalah yang B oke itu tadi membahas soal-soal kimia materi kelarutan dan hasil kali kelarutan bagian ke 8 bila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar jangan jangan lupa like dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel jimmy eddy terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan tombol video terbaru dari channel jimmy eddy jimmy